Intro Giorginio Gregion Emil Wijnaldem lahir pada tanggal 11 November 1990 Ia dibesarkan di Rotterdam, Belanda Selatan oleh seorang ibu bernama Mauren Wijnaldem dan ayah bernama Ramon Van Lapara Ketika ia berumur 6 tahun, kedua orang tuanya yang merupakan keturunan Suriname mengalami perceraian yang menyebabkan ibunya pindah ke Amsterdam Namun, Wijnaldem memutuskan untuk tinggal di Rotterdam bersama dengan neneknya di sisa masa kecilnya Di masa muda, Wijnaldem tidak pernah menunjukkan minat terhadap sepak bola Ia tidak pernah bermain bola atau bahkan menonton sepak bola di televisi Ambisi Wijnaldem adalah menjadi seorang pesenam atau akrobatik Namun, rencana ini berubah ketika keponakan Wijnaldem memintanya untuk datang ke hari pembukaan Sparta Rotterdam bersamanya Semuanya berubah di tangan pencari bakat yang lahir pada tanggal 22 November 1957 di Pelaju, Sumatera Selatan Pencari bakat tersebut bernama Kenneth Butter Butter menjadi sosok yang sangat berjasa dalam karir sepak bolanya Wijnaldem mengawali karir juniornya bersama dengan Sparta Rotterdam Pemain yang akrab dipanggil dengan Gini ini bergabung dengan Akademi Sepak Bola di kota kelahirannya itu pada usia 7 tahun Setelah bermain untuk Sparta Rotterdam selama 7 musim, Wijnaldem memutuskan untuk menerima tawaran dari Feyenoord Ia memiliki keyakinan bahwa bermain untuk Feyenoord lebih baik dan menjanjikan Pada tanggal 11 Juli 2015, Wijnaldem bergabung dengan klub Liga Premier Inggris Newcastle United dengan kontrak selama 5 tahun Ia didatangkan dengan biaya transfer sebesar 14,5 juta ponsterling Setelah itu, minat Liverpool kepada Wijnaldem kemudian muncul ketika ia menjadi pemain kunci Newcastle dalam pertandingan melawan mereka Dalam pertandingan tersebut, Liverpool pada akhirnya harus bertekuk lutut dengan skor 2-0 Setelah mengamati sang pemain, tanpa ragu mereka menawar Wijnaldem dengan mahar sebesar 25 juta ponsterling Atau sekitar 429 miliar rupiah kepada Newcastle Debutnya bersama dengan Liverpool juga diwarnai dengan catatan yang positif Ia menyumbang satu asis saat melawan Arsenal pada lanjutan Premier League di Emirates Stadium Setelah itu, Wijnaldem langsung bertransformasi menjadi salah satu figur penting bagi perkembangan Liverpool hingga saat ini Tak hanya itu, Wijnaldem juga menyimpan alasan khusus mengapa ia mengenakan nomor punggung 5 Wijnaldem sudah mengenakan nomor punggung 5 ketika dirinya berada di Newcastle sebelum akhirnya direkrut oleh Liverpool pada tahun 2016 Di Liverpool, sang pemain juga langsung menggunakan nomor punggung 5 Sosok Zinedine Zidane menjadi alasan Wijnaldem sehingga ia meniru menggunakan nomor tersebut seperti saat Zidane bermain untuk Real Madrid Itu nomor keberuntungan saya sejak masih muda, tetapi karena pemain favorit saya Zinedine Zidane bermain dengan nomor punggung 5 Saya sangat senang bisa memulai karir profesional saya dengan nomor punggung 5 Sejak saat itu, saya bermain dengan nomor 5 di Newcastle dan ketika saya datang ke Liverpool, pada dasarnya klub telah menyiapkan nomor 5 untuk saya Saya sangat senang dengan itu Di level timnas, Wijnaldem juga tidak kalah mentereng Ia sudah rutin membela Belanda semenjak usianya masih 17 tahun Setelah itu, ia selalu rutin membela timnas di berbagai kalangan umur hingga akhirnya promosi ke tim senior pada tahun 2011 Hingga saat ini, ia telah berhasil mencetak 7 gol dari 36 pertandingan di tim senior Belanda Selain dirinya, Wijnaldem juga memiliki 2 adik laki-laki Satu di antaranya adalah Juliano Wijnaldem yang saat ini bermain untuk Philadelphia Union Selain itu, ia juga memiliki saudara tiri bernama Rajiv Van Lapara yang saat ini bermain untuk Handelsfield Town Wijnaldem juga merupakan sepupu mantan pemain Real Madrid Royston Drenthe Drenthe sempat menghabiskan waktu bermain di Real Madrid Everton, Reading dan beberapa klub lainnya selama karirnya Drenthe sempat menghabiskan waktu yang saat ini bermain di Real Madrid